Baru-baru ini tamanggung viral lantaran ada guru ngaji yang paksa santrinya lakukan hubungan badan di kamar pribadinya. Ada pun kronologi ruda paksa terjadi pada hari Rabu 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku mengajak korban berinisial W11 tahun untuk belajar mengaji kiroah secara privat di rumah pelaku. Di tempat inilah aksi beja tersebut terjadi. Satuan Reserse Kriminal yang memperoleh laporan tersebut lantas melakukan upaya tindak lanjut dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Tapi, itu hanyalah oknum ya gaes. Kita akan membahas kota yang dijuluki kota tembakau ini. Kota ini ternyata memiliki sejuta fakta menarik dan dikenal akan hasil pertanian dan perkebunan yang maju. Bagaimana kehidupan di temanggung? Apa saja fakta yang menarik? Berapa biaya hidupnya? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam Kabupaten Temanggung. Sebelumnya, terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Temanggung adalah sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Temanggung Kota. Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. Jumlah penduduk Kabupaten ini per tahun 2022 mencapai 799.764 jiwa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian dataran tinggi diang. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Temanggung berada di jalan provinsi yang menghubungkan Semarang Purwokerto. Jalan Raya Parakan Weleri menghubungkan Temanggung dengan Jalur Pantura. Untuk daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang persisnya di kecamatan Pringsurat, dilalui oleh Jalan Nasional yang menghubungkan Semarang Yogyakarta. UMK Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar Rp2.027.569. Biaya hidup di Temanggung rata-rata antara Rp800.000.000 sampai Rp2.000.000 per bulan. Tergantung gaya hidup masing-masing. Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 23 kelurahan, dan 266 desa. Temanggung adalah kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian. Industri yang berkembang adalah industri yang mengolah dan mendukung pengolahan produk-produk pertanian. Industri yang menonjol adalah industri pengolahan kayu. Masyarakat Kabupaten Temanggung sangat bergantung kepada iklim dan cuaca yang mendukung hasil panen tembakau di Temanggung bagian lereng Sindoro, Sumbing, dan sebagian besar wilayah tengah dan selatan Temanggung. Sementara kopi dan sebagian kecil cengkih adalah komoditas di wilayah utara Temanggung. Temanggung yang terkenal dengan sektor pertaniannya menjadi salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Letaknya yang berada di daerah pegunungan membuat tembakau cocok ditanam di sana. Hasil tembakau yang dipanen masyarakat Temanggung selanjutnya disuplai ke pabrik rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT Jarum dan juga Gudang Garam. Tak hanya sebagai penghasil tembakau terbaik, Temanggung juga merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di Indonesia yang dikelola oleh para petani. Hampir sekitar 200 ribu petani yang menggantung kehidupannya kepada tembakau. Selain dikenal dengan tembakaunya, Temanggung juga menjadi penghasil komoditas kopi dengan jenis robusta dan Arabica terbesar yang ada di Jawa Tengah. Hampir 60 persen kopi yang dihasilkan Jawa Tengah berasal dari Temanggung. Pada 2016, hasil kopi Temanggung mengikuti kontes Spesiality Coffee Association of America Expo di Atlanta, Amerika Serikat, dan berhasil meraih juara kedua. Keikut sertaan kopi Temanggung dalam ajang tersebut membuat hasil kopi Temanggung semakin terkenal hingga ke luar negeri. Di Temanggung juga berkembang sentra-sentra penjualan sayur mayur dan peternakan-peternakan ayam petelur. Temanggung memiliki seni dan budaya yang merupakan hasil adaptasi dipadukan dengan budaya asli. Seni pertunjukan kuda kepang atau kuda lumping yang berkembang di kabupaten Temanggung mengadaptasi kesenian. Selain kuda kepang juga berkembang seni terbangan atau kempelingan di desa-desa, tarian topeng loreng, atau endayakan. Temanggung juga memiliki cengkok pagilaran pewayangan khas yaitu dengan cengkok kedua yang berbeda dari cengkok Jogja atau Solo. Budaya nyadran atau Merti Deso atau Bersi Deso masih juga sering diadakan di desa-desa. Di Dusun Menongso, Desa Kemloko, Kecamatan Kerangan. Setiap Jumat Upah di bulan Jumadil akhir setiap tahun mengadakan acara nyadran. Sadranan di kampung saya biasanya diadakan tiga kali dalam setahun, namun yang paling spesial dan berbeda adalah nyadran Dabiah. Dabiah berasal dari tempatnya sendiri, yaitu Bukit Gedabiah. Sebuah bukit yang terdapat sumber air di bawah pohon beringin. Acara tersebut digelar sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan jamuan makan ples penyembelihan seekor domba jantan. Penduduk desa membantai dan memasak di sana bersama-sama. Acara ini diadakan setiap hari Jumat pengupahan, bertepatan dengan jam 10 pagi pada hari Jumat sebelumnya. Warga akan mengisi ruang dan membentuk barisan untuk duduk seperti pesta, sementara warga membawa berbagai makanan yang dibawa dari rumah. Acara diawali dengan pembacaan tahlil bersama yang dipimpin oleh Bapak Desa Menongso. Setelah itu daging kambing dibagi atau dibagi, satu mangkuk untuk satu kepala keluarga dan kemudian semua makan bersama. Tak lupa ia juga menyantap makanan yang dibawa dari rumah. Warga juga memberikan makan kepada guava yang berasal dari luar dusun Menongso untuk menyaksikan acara tersebut. Suasana di sana sangat mistis. Karena tempatnya yang sangat subur dan penuh dengan pepohonan besar dan tempat tersebut sering disebut oleh masyarakat sekitar sebagai padepokan Bukit Gedabiah atau padepokan Madu Ganda yang dulunya digunakan sebagai tempat bersemedi oleh masyarakat. Sekitar Yogyakarta dan sekitarnya Menurut cerita sesepuh desa, pada suatu ketika ada orang yang menunggang kuda dari wilayah selatan melakukan ritual atau meditasi selama 40 hari 40 malam. Anehnya menurut cerita, pria dan kudanya menghilang, tetapi setelah 40 hari pria itu muncul kembali dan turun ke pertapaan. Kedua, adanya mitos bahwa dusun-dusun dari sumber yang sama, yaitu dari mulut Gunung Gedabiah tidak boleh dikawinkan atau disatukan. Hal ini benar karena dua dusun yang berasal dari Tuk Gedabiah adalah dusun Menongso di barat dan dusun gedungan di timur laut Tuk Gedabiah. Menurut tetua desa antara dua dusun, yang disebut saudara laki-laki susu tunggal atau saudara tiri, tidak ada yang menikah. Jika Anda suka mendaki, jangan lupa mampir ke Gunung Sindoro. Gunung Sindoro yang memiliki ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut merupakan salah satu gunung yang terkenal di Kabupaten Temanggung. Ketika mendaki ke Gunung Sindoro, Anda akan disuguhi hamparan bunga Edelweiss di sebuah padang rumput. Gunung Sindoro yang merupakan gunung api aktif memiliki kawah aktif yang mengeluarkan asap dan juga gas belereng. Kawah tersebut bernama Kawah Jolotundo. Menariknya terdapat dua danau kecil yang berisi air jernih di kawah tersebut. Kedua danau tersebut dipisahkan oleh dinding kawah yang dikenal dengan sebutan telaga ajaib. Di Temanggung juga ada pasar papringan. Berbeda dengan pasar-pasar, pada umumnya alat pembayaran di pasar papringan bukanlah uang rupiah, melainkan kepingan pring yang terbuat dari bambu. Satu koin pring dihargai 1.000 rupiah dengan memiliki 4 nominal, yaitu 1, 5, 10, dan 50. Pasar papringan cuma buka pada minggu wage atau setiap 35 hari sekali. Kuliner asli hasil tani yang ada di pasar papringan sangat terkenal karena dihidangkan hanya menggunakan daun pisang atau piring bambu. Di Temanggung juga ada situs pemukiman kuno yang terletak di Dusun Liangan, Desa Purbasari, Temanggung. Dahulu situs tersebut terkubur di atas lahan pertambangan pasir milik warga sekitar. Keberadaan situs tersebut akhirnya diungkap untuk pertama kali pada 2008. Balai Arkeologi Yogyakarta sempat meneliti situs liangan dan mengungkap bahwa tempat itu dulunya merupakan bekas pemukiman kuno yang telah berusia seribu tahun. Situs tersebut disebut sebagai tempat peninggalan kuno yang terlengkap karena ada sisa bangunan tempat peribadatan, potongan bangunan, sisa tempat tinggal, dan benda perkakas rumah tangga. Jangan lupa juga berkunjung ke Curug Terocoh. Curug Terocoh di Wonoboyo, Temanggung, menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai akan wisatawan. Air terjun yang memiliki ketinggian hampir 120 meter menyuguhkan pesona keindahan yang menawan. Keistimewaan Curug Terocoh adalah lima tingkatan air terjun yang bersih dan segar. Jarak antara terjunan satu dengan yang lainnya rata-rata 20 meter. Curug yang dikenal dengan Curug Surodipo tersembunyi di antara dua pegunungan. Jadi pengunjung seolah-olah sedang berada di antara dua dinding hijau ketika sedang menikmati derasnya air terjun. Itulah beberapa hal tentang Temanggung. Apakah ada sisi gelap dan keunikan lain Kabupaten Temanggung? Berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!